Relasi Habib dan Ulama dan Habib, itu setara di mata orang Betawi. Bagi orang Betawi yang penting ilmunya, yang penting adabnya. Itu kalau dikembalikan kepada makna sebenarnya adalah orang yang memiliki kapasitas keadaban yang tinggi dan ilmu yang mumpuni, itu saja. Jadi gak asaf hatirlah bagi klan Ba'alawi. Kalau mereka sudah terputus nasabnya, sanatnya masih bisa dipakai dan dihormati orang. Karena itu sebenarnya persoalan nasab ini muncul juga sebenarnya berbarangan dengan defisit infektual, defisit kealiman di kalangan Habib sendiri hari ini. Yang saya melihatnya itu, infektualitas mereka itu terlihat dari karya-karya yang defisit hari ini gitu. Dibanding dengan zamannya Habib Usman, Usman itu sampai menyusun kitab 125-an misalnya. Jamannya Habib Ali Kuitang, dari karya tulis, Habib Ali Bungur, Habib Jin dan Ostista juga memiliki karya-karya yang luar biasa. Artinya ketika surplus intelektual di kalangan Habib itu menenggelamkan isu nasab. Ya, prioritas Habib itu seperti dulu, Profesor Dr. Ismail Fajr Alatas waktu masih mengambil S2-nya di Singapura, datang ke saya untuk wawancara mengenai relasi Habib dan ulama yang non-habib di Betawi. Untuk kepentingan tesis S2 beliau. Saya bilang kalau di Betawi itu, relasi Habib dan ulama non-habib itu setara di mata orang Betawi. Bagi orang Betawi yang penting ilmunya, yang penting adabnya gitu. Jadi seorang juryat Rasulullah itu dilihat dari adab dan ilmunya gitu. Nah, kemudian kata Pak Ismail Fajr Alatas, dia mengatakan, Beda kalau di Jawa itu, menurut riset beliau ya. Kalau di Jawa itu relasinya antara Habib dengan ulama Cawi, ulama Jawa, itu seperti broker kultural gitu ya. Jadi ulama itu adalah broker kulturalnya Habib gitu. Kepanjang tangan Habib. Nah, ini yang akan banyak mempengaruhi relasinya itu bukan di daerah Betawi misalnya, tapi di luar Betawi. Kalau di Betawi, ketiadaan nasab itu bukan persoalan, yang penting adalah ilmunya dan adabnya. Yang namanya Habib itu adalah, ya yang saya tahu ya, dari riset saya selama ini di Betawi, di Betawi itu ya, di Jakarta. bahwa yang namanya Habib itu bukan status genetik. Habib itu adalah gelar, gelar yang disempatkan kepada seorang yang telah memiliki kapasitas ilmuwan yang mumpuni dan adab yang tinggi gitu. Dari mana? Dari klan Ba'alawi. maka ketika seorang dari klan Ba'alawi ini lahir, tidak langsung bergelar Habib. Jadi Habib ini bukan status genetik, bukan. Dia adalah gelar yang disematkan seperti K.I. Haji bagi seorang ahwal non-habib yang memiliki ilmuwan yang mumpuni sehingga disematkan gelar K.I. Haji oleh masyarakat atau oleh ulama lain kepada yang bersangkutan. Jadi ketika nanti yang namanya terbukti secara ilmiah, kajian dan secara kajian DNA misalnya atau lain-lain, bahwa ternyata nasab Habib itu ya dari klan Ba'alawi ini terputus, maka yang tidak terputus adalah keilmuannya, adabnya, sanatnya itu. Maka saya bilang, jangan disangkut-tautkan urusan nasab dengan sanat. Karena sanat itu sangat jelas kontribusi dari klan Ba'alawi ini, dari kalangan Habibnya, ulama-nya, itu memiliki pengaruh dan memiliki kesejarahan, sejarah sanat itu yang kuat dalam khazanah kislaman, terutama kislaman ahlusuna wal jama'an nahdiyata sendiri ya, sejak dulu ya sampai hari ini. Jadi bagi saya melihat bahwa keterputusan nasab ini tidak memutuskan sanat keilmuan para habaib. Jadi biasa saja, karena begini bagi saya, kalau habib hari ini tidak pernah mereka itu meminta lahir sebagai habib. Mereka menerima saja status sebagai habib. Mereka menerima cerita-cerita dari kakek-kakek-kakeknya, dari boyang-boyangnya tentang bahwa mereka adalah keturunan dari habib. Sementara mereka kemudian menerima status itu, sebenarnya memiliki konsekuensi besar. Karena habib itu kalau dikembalikan kepada makna sebenarnya adalah orang yang memiliki kapasitas keadaban yang tinggi dan ilmu yang mumpuni. Itu saja. Jadi tidak sah-sahatir lah bagi klan Ba'alawi. Kalau mereka sudah terputus nasabnya, sanatnya masih bisa dipakai dan dihormati orang. Karena itu sebenarnya persoalan nasab ini muncul juga sebenarnya berbarangan dengan defisit intelektual, defisit kealiman di kalangan habib sendiri hari ini. Yang saya melihatnya itu, intelektualitas mereka itu terlihat dari karya-karya yang defisit hari ini. Dibanding dengan zamannya habib Usman. Usman itu sampai menyusun kitab 125-an misalnya. Jamannya habib Ali Kuitang, dari karya tulis Habib Ali Bungur, Habib Jindar Ostista juga memiliki karya-karya yang luar biasa. Artinya ketika surklus intelektual di kalangan habib itu menenggelamkan isu nasab. Nah, habib hari ini karena defisit intelektual, mereka kemudian nggak bisa lagi membanggakan apa gitu. Akhirnya dibanggakan nasabnya. Nah, terlalu berbelebihan akhirnya sudah ditakdirkan juga pada saat ini. Posisinya terbongkar, nasabnya. Andai kata tidak tersambung, ya itu mereka punya konsekuensi gitu. Atas ketidak sambungan. Bagi saya emang, memang ini yang harus kita lihat fenomena defisit intelektual di kalangan habib, berbanding lurus dengan persoalan nasab ini gitu. Ya, karena mereka sendiri yang melakukan kesalahan dalam mengkader ya, diri mereka sendiri untuk memiliki kapasitas intelektual dari para pendahulunya, begitu ya. Di Rombol misalnya. Itu juga basisnya dulunya adalah muhibin gitu. Tapi, ada habib yang kemudian, ya oknum habib ya, melakukan dawir, kemudian menjadi anti-habib gitu. Jadi ada beberapa kasus yang sebenarnya menjadi, istilahnya itu, bemerang ya, bagi kelakuan mereka sendiri. Jadi, masalah habib ini kembali kepada habib. Mereka yang membuat masalah, dan mereka mendapatkan akibatnya. Siapa yang menuai angin, akan mendapatkan badai gitu. apa, menabur angin ya, mendapatkan badai. Karena itu yang terjadi di beberapa tempat yang pernah saya ketahui ya, tentang bagaimana Jakarta sendiri melihat habib itu bukan dari statusnya atau gelarnya, tapi daripada keadabannya. Kalau tidak berada, betul-betul jauhi. Itu dibetahu.